Saudara Polda Metro Jaya memastikan dari hasil penyidikan didapati bahwa ajaran dari kelompok kilafatul muslimin bertentangan dengan Pancasila. Pimpinan tertinggi kilafatul muslimin Abdul Khadir Hasan Baraja ditakap polisi dan telah tiba di Polda Metro Jaya. Abdul Khadir Baraja ini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap di Lampung. Penangkapan terhadap pimpinan kilafatul muslimin dilakukan karena diduga telah menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan juga kerap menyebarkan kabar bohong atau hoax. Jangan maju, jangan maju, jangan maju. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI dalam faktanya hasil penyidikan kami dan juga penyidikan kami justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Ini menjadi catatan kita. Jadi klunya kita tidak menyidik konvoinya, tetapi yang lebih besar lagi organisasinya. Setelah menangkap Abdul Khadir Hasan Baraja, polisi langsung menggeledah kantor pusat kilafatul muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung. Setelah dua jam menggeledah, polisi membawa barang bukti berupa buku, dokumen, serta atribut ormas dan pakaian. Sejumlah temuan penyidik langsung dibawa ke kantor polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Selain menangkap Abdul Khadir Hasan Baraja, polisi membawa barang bukti berupa buku, dokumen, serta atribut ormas dan pemeriksaan. Selain menahan tiga tersangka dari kelompok kilafatul muslimin di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, polisi juga menelusuri sumber dana yang digunakan oleh kelompok kilafatul muslimin dari temuan sementara agar anggaran aktivitas mereka berasal dari infak dan sedekah. Penyidik saat ini terus melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka untuk mengungkap dalam konvoy kebangkitan kilafah di beberapa daerah. Pemeriksaan terhadap di pemeriksaan terhadap tersangka untuk untuk mengungkap dalaman keанииan terhadap tersangka untuk menjalankan karang bukti berikutnya terhadap terhadap tersangka untuk mengungkap dalam konvoy kebangkitan kilafah di Indonesia. Nanti kita dalami pemeriksaannya karena setiap pergerakan ini kalau kita lihat pergerakannya kan serentak di seluruh wilayah Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera. Kita dalami mungkin ada pemberi dana yang lebih besar lagi.